Beginilah suasana yang terpantau di kantor Duk Capil Sengeti Jumat Pagi. Warga wajib KTP di Kabupaten Muaro Jambi rela berdesakan untuk mengurus KTP elektronik. Warga yang datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi, rata-rata adalah mereka yang selama ini belum merekam data pribadi dan keluarga. Alasan mereka adalah tempat tinggal mereka selama ini terbilang jauh dari kantor layanan EKTP. Oh iya ini soalnya kata dengar-dengar dari berita tanggal 30 September terakhir pembuatan EKTP. Jadi ketika belum punya EKTP kurang enak gitu ya? Ya ini padahal ngurus ini rame-rame sama kawan. Rumahnya dari mana Pak? Oh rumahnya ini kebutuhan jauh dari Rambido, Sungai Gelam sana. Sama siapa di sini Pak? Sama keluarga, sama bapak, ibu, sama teman-teman. Antri mulai jam berapa nih Pak? Antri dari tadi pagi. Ini soalnya kan rame, soalnya apa dengar berita di tanggal 30 September itu. Jadinya banyak berbondong-bondong bikin EKTP. Para warga ramai mengurus EKTP karena takut dikenakan sanksi oleh pemerintah. Pasalnya mereka mendengar adanya batasan waktu pembuatan EKTP pada 30 September 2016 sebagaimana instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Dengan adanya instruksi dari Menteri Dalam Negeri tersebut, jika tak mempunyai data EKTP, warga takut akan diberi sanksi. Di antaranya seperti sulit untuk mengurus administrasi dan sulit untuk berurusan dengan administrasi seperti diperbankan dan lain-lain. Padahal dari kementerian sendiri tidak memberi sanksi, namun memiliki EKTP merupakan kewajiban warga Indonesia. Duk Capil Kabupaten Muaro Jambi dalam sehari mampu melayani warga yang membutuhkan data elektronik EKTP sebanyak 200 hingga 300 EKTP. Perhari itu sampai bisa mencetak sampai 300, 200 sampai 300 EKTP elektronik juga dipengaruhi surat yang dari Menteri yang menyatakan bahwa tanggal 30 September bagi masyarakat yang belum melakukan perkara-perkara elektronik akan dikenakan sanksi. Ini itu sebab meningkatnya pelayanan terhadap EKTP elektronik ini. Memang antusias masyarakat Muaro Jambi terhadap EKTP elektronik memang sangat tinggi. Hingga saat ini pelayanan di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi terus berlanjut, mulai pagi hingga sore hari. Tergantung dari yang datang pada hari tersebut.